Kok benda-benda ini di Borobudur, ayah? Ini juga salah satu pembuktian bahwa alat-alat itu dari sini awalnya. Atau mungkin juga ini alatnya dari mereka, tapi nahan datangnya di deal. Udi, makanya maka kakaruhunan, waya tuh. Mau nyanyi terek ke luar negeri, mau surat itu patut, dan lain. Faktanya, di musim itu surat saya yang diterima. Ayam, merer. Oke, kita ketemu lagi di Ayam Meren. Nah, sekarang kita ngobrolin tetap basicnya sama musik, tapi saya tetap mau nanyain yang sekarang sama Kang Budi lagi apa ya? Bukan digelutin, tapi lagi mungkin bahasanya disosialisasikan atau diinformasikan terhadap masyarakat, mungkin terhadap saya juga. Kang Budi kan sekarang lagi apa nih? Masalah kebudaya kasundaan. Oh, iya. Nah, etak Kang Budi. Kumacaritana. Jadi bisa Kang Budi-nya. Jadi itu menarik, karena menariknya itu hampir belasan tahun yang lalu, jadi udah lama juga. Waktu itu, teh, ada sebuah acara. Namanya itu kebangkitan nasional. Acara nasional. Nah, si kelompok motor, Bikers Brotherhood 1% MC ini ingin bikin sesuatu. Nah, saya kebagian punya tugas. Bu, tugas maneh, neangan sejarah-sejarah, tapi nutek umum. Gitu ya. Untuk bisa kita angkat di dalam momen itu. Saya jadikan nguriling, enggak. Ke sepuh-sepuh, ke buyutan, atau apapun ya. Menghubungan dengan budaya untuk mencari catatan sejarah. Ternyata dari catatan ini, banyak yang berbeda dengan apa yang disajikan terhadap umum. Masalah benar dan tidaknya tidak tahu. Tapi ini alternatif lain, cara berpikir. Orang lembur, maka iya gening tentang sejarah, teh. Itu sih gano di fahami oleh umum. Gitu ya. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan, mendalami-mendalami. Tapi tiba-tiba juga saya dibarengi, di luar ada titipan. Tidak iya, itu agak aneh. Titipan dari orang tua dan beberapa orang yang menitipkan pusaka-pusaka pujang. Bukan goib, real. Bu denitip, kenapa nguruskan gitu. Nah, Kak Abdi. Dan sampai saat ini itu belum berhenti. Makanya di dunia budaya, kalau ada urusan pujang, misalnya mereka mencari referensi untuk penelitian apa, pasti ke saya karena di bumi itu ayah serebu lebih wujud pujang dengan berbagai bentuk yang tidak pernah saya beli. Jadi, sumping, gitu, dititip. Bukan sumping itu goib, ya bukan. Tapi kan mereka menitipkan itu bersama catatan. Catatan inilah yang menjadi saya bisa menyusun sebuah kesejarahan secara lengkap, gitu. Nah, dari situ, karena mungkin presentasi saya ini dianggap sedikit berbeda dengan yang lain, mulailah suka diundang untuk bicara di mana, di mana, di mana. Ditambah, dimantapkan dari sisi akademi, saya harus ikut Akademi Budaya Sunda tadi. Nah, tulisan saya di dalam tesisnya, gitu ya, berbeda juga dengan yang lain-lain. Ada sudut pandang lain, lah, berkaitan dengan budaya. Maka dari itu, mungkin, butuh satu penyegaran pemahaman tentang budaya, merein dianggap nage, ah, kuduti budakora, ya. Merein orang dianggap nge-nge-nge-nge, nge-nge-nge, si Budi jadi pembicara. Maka dari itu, semenjak itu jadi dikenal, we, budayawan, jadinya, teh. Padahal mungkin juga orang yang menggeluti budaya itu kan banyak-banyak di tokoh. Hanya mungkin dengan pemahaman yang sama. Hari abisok, Rada Bangor, Sakedik, karena punya data yang tadi, yang real dari lemur lah. Nah, dari situ, ternyata masih juga banyak peluang-peluang di dunia kebudayaan yang perlu kita angkat. Kaitan dengan musik ada nggak sangat, pasti, walaupun musiknya lebih ke tradisi. Tradisi, ya. Kekayaan tradisi. Sampai yang terakhir, Kang. Nah, kalau boleh, ini ya, Bujana atau CII, Mas Purwa, sekarang mereka bikin, Son of Borobudur. Itu pertamanya, Mbak I ini berdiskusi juga dengan saya, berkaitan dengan budaya. Ada yang menarik, yang bisa ditemukan di dalam relief Borobudur. Ini kaitan dengan budaya. Jadi, di dalam relief-relief Borobudur, Kang Nay, ada kurang lebih 225 jenis instrumen. Wow. Alat musik, gitu. Ada di relief-nya, kan? Iya. Nah, relief-nya ada 47 relief, gitu. Oh, iya, ya, alat musik, alat musik. Ini di... diteliti oleh tim Son of Borobudur, Mas Purwa Sareng-Rengan yang CII, bahwa alat musik ini ternyata ada di Meksiko, ada di mana, di mana, di mana. Di mana-mana ada. Tapi yang jadi masalah, kenapa didokumentasikan? Nah, di Borobudur. Yang nggak tahu berapa ribu, sementara di Meksikonya sendiri tidak ada data mengenai itu. Ini namanya apa? Ini pernah nggak ditulis di dalam bentuk kebudayaan atau peradabannya? Eh, kok mau deh ini, nah, cani, gitu. Kok benda-benda ini di Borobudur aja? Ini juga salah satu pembuktian bahwa alat-alat itu dari sini awalnya, atau mungkin juga ini alatnya dari mereka, tapi nahan datangnya di deal. Di Indonesia. Hub. Yang menariknya, ada beberapa relief, itu alat musiknya dimainkan bersama. Barang-barang. Kalau dimainkan bersama, artinya abad delapan, Indonesia mah kayak semoga orkestra. Betul, betul. Artinya, bermain alat musik bersamaan, disebutnya ensemble-nya. Ya, ensemble-nya orkestra. Betul, ya. Nah, makanya, berarti abad delapan ini sudah ada orkestra. Misalnya ada sebuah alat musik, karena bentuknya seperti gitar, itu ada yang ada fret-nya, ada yang fretless di Borobudur. Mau fret atau fretless, pasti mereka pakai dawai, ya. Iya, dawai, senar. Senar. Kalau ada senar, berarti ada nada. Kalau ada nada, berarti ada chord. Namun ayah chord, pasti ayah harmoni. Iya. Orang yang bisa membuat harmoni, itu orang yang urusan dengan dirinya sudah selesai. Hmm. Kang Enai disuruh sama saya membuat sebuah karya. Tapi Kang Enai didatangan waiku, dem kolektor. Mual jadi jani, karyana. Gitu kan? Gitu, benar-benar. Artinya, urusan kita dengan kita harus selesai, baru kita bisa bikin harmoni. Iya. Artinya abad delapan, Indonesia mau diselesai dengan urusan manenah. Tanahnya subur dan lain-lain. Cukup pelajang dharma, tak bisa nyen karya segaki. Atau, di sini pusatnya untuk belajar atau apapun. Sehingga dari luar datang ke sini. Silahkan modali, klaimnya mau dari luar ke sini atau dari sini. Keluar. Yang jelas di Borobudur ada dokumentasinya. Dari daerah manenah. Nah, itu makin urusan akademisi yang meneliti itu. Tapi kan ini salah satu bentuk fakta, kekayaan yang ada kaitannya dengan tadi satu musik, dengan peradaban. Abad dalapan, siya ingin seboga orkestra. Gitu kan. Ada yang dari Malang, ada yang dari Sumatera, dari mana-mana dipanggil. Alat tiup di Bandung gitu. Sesuai dengan yang ada di Relief. Ini baseline-nya begini, garis besarnya begini, basnak ya, ritmik nak ya. Kesian kemaneh dengan alat itu. Sesuai dengan hatinya. Oh, orang ngesianak ya. Orang pemain kecerai, ngesianak ya. Diisi seluruh alat musik, sudah jadi ini komposisinya. Kita mengundang beberapa musisi yang tanda kutip akademisi. Diundang. Untuk mendengarkan, coba dengarkan ini karya dari mana. Pada saat karya ini, kan ada suara bunyi ceng-ceng, segala macam. Tempel di Diana Akademisi, sudah selesai. Oke. Menurut Anda dari mana? Ini mebali. Ada yang ngomong, ini India, ini Meksiko. Beragam ini jawaban. Karena ini akademisi. Pada saat ditinggalkan alat, nih alatnya, nih gambarnya borobudu. Anjing, berarti tiurangnya. Tidak terbayang, produk musiknya itu seperti itu. Kita kan sekarang ke brandstore, brandstore ke brandwash. Ke brandwash. Alat musik kita tuh, oh gamelan Jawa. Saron Bonang dan lain-lain. Oh degung Sunda. Gitu ya, oh Papua begini. Ternyata tidak begitu. Sangat beragam dengan bunyi-bunyian yang segala macam. Phone, 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 ordophone, cellophon, semua alat musik ada terwakili di situ. Anjir, Edan, Sabenghargya. Itu kan diplomasi budaya menurut saya. Kita cukup setel itu, kuduna musisi Rek Amerika, Rek Meksiko tadi jempewe, daing mah ya buktinnya di Borobudur. Misalnya mereka mau mengklaim, eh tak mati orang. Kuma mani, besok buktikan. Rek ngomong timane timane. Saya mah nggak perlu bicara, ya di Borobudur ya gambarnya. Gitu eh mpul. jadi kalau kaitannya, di mana sih hubungannya budaya? Ya memang ada kaitannya dengan musik, budaya itu pasti, musik salah satu bagian dari budaya. Cuma di dalam kebudayaan ini mungkin saya berpikirannya lebih dilebar ke nunggu. Karena ternyata satu sama lain berkaitan. Iya, iya, iya. Jadi ya maksudnya gini, kita punya suatu bukti, yang bukti konkret malah itu nggak tahu, abad ke-8 gitu ya. Abad ke-8 katanya ya. Di reliefnya ada dan segala alat musik dan segala macem. Oke, itu tadi berbicara dengan masalah musik. Masalah-masalah yang lain, bud, kayak gini. Pada saat, katakanlah Budi mempelajari tadi ya, mempelajari ketitipan apa dan segala macem. Apa yang Budi rasakan dan apa yang harus disampaikan terhadap masyarakat, Budi? Ya. Ada satu kesadaran, bahwa nilai budaya itu begini, Kang Nay. Saya menemukan ini satu, budaya, semua orang bicara budaya. Tapi tidak ada yang menelisik kadang-kadang dari unsur katanya. Saya cari dulu, budaya itu bahasa Indonesia lama atau bukan. Maka kita harus cari referensi dari Daun Lontar, Atanapitina Prasasti, dan lain-lain. Ternyata ewe, menyebut budaya. Adanya itu budayana. Budayana, ada. Ternyata budayana ini terdiri dari dua kata. Yana itu ajaran, buda itu pekerti. Budi pekerti, perilaku. Jadi budayana itu adalah ajaran berperilaku. Mata orang Sunda ngomong, ada sih emang ges ninggal gen budayana. Atau ges pokok aja ti diri na. Atau ges te berbudaya. Tidak berbudaya. Tidak berperilaku baik. Ada tantrayana, ada hinayana, ada mahayana, ada ramayana. Itu tuh ajaran, 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 ajaran. Munayana mah meren, edukasi English. Edukasi naon gitu, ajaran. Nah, maka budaya, kalau sekarang kita mengenal istilah budaya, ternyata kalau saya terlisik itu pada saat ada satu tradisi, cocok tanam oleh pemerintah India Belanda, orang tetitah melakan kopi, tetitah melaknaon yang menjadi investasinya pemerintah India Belanda untuk bisa dijual ke Eropa. Disebut oleh mereka sebagai kultur stelsel gitu. Ini ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi budaya cocok tanam. Cek orang, jadi litik. Orang Indonesia ternyata budaya. Ternyata budaya. Ternyata budaya ini munculnya dari situ. Apakah ini konsep untuk mengecilkan gitanya? Nggak merasa bawa orang tegel malutiknya. Jel malutiknya. Sebagai tukang pepelakan dan diparentahku bos. Tapi ternyata ini kan menjadi satu trigger para akademisi untuk menelisik ulang, bener tegel cek si budi teh. Kan saya cuma memberikan rangsangan aja agar sama mereka diteliti lagi lebih. Lebih dalam. Lebih dalam. Karena abdi metak, waduh legitimasi sebagai S3 budaya. Misalnya gitu ya, saya tidak di situ kan. Hanya resep mikir satu hal yang memang jawabannya ini saya pikir kurang pas gitu. Ya tahu gue lekang naik. Maka dari itu kalau tadi hubungannya apa di Dina Budaya, Ngarawatu itu ya, menambah wawasan pengenalan saya mengenai bangsa Indonesia sendiri yang saya berdiri lah. Dari dulu kan Budi Dalton, strike at, cenarok and roll gitu. Ternyata ya hal lain yang saya tidak tahu. Bukan berarti berpikir romantisnya. Saya kemana-mana kudu diikat, dan pakai pangsi, bukan itunya. Bukan nilai romantis yang mau dijualnya. Tapi ada nilai. Nilai apa? Ya nilai perilaku tadi. Jawabannya apa? Jawabannya tiba-tiba Dina Ngobat misalnya. Oh berarti gitu, sunatnya kudu kasar gitu. Bukan, saya kasih lagi alternatif lain. Saya punya channel namanya proyek Budi Dalton di Youtube mengenai kesundaan, mengenai akademisi, atau mengenai main film, mengenai apapun. Tah, lamun jadi orang Sunda, mana kudu boga kamonesan, kudu motekar, kudu sebenarnya kudu bisa sagalah, tapi ulah kabeh diklaim ke mana? Hijiwe gitu, tanya. Jadi lamun dinanilai filosofi Sunda, ada yang disebut nyumput buni di Nucang, tamarin ngobatma nyumput buni di Nucangnya, si Budi, mana yang si Budi palsuna, tak enak ngobatah, gitu. Eh, tamak Sunda, gitu. Asli namanya tekiah, gitu. Mal beja-beja. Dapur, namanya, gitu. Oke, namun, ya itu tadi. Ini menarik ya kalau menurut saya, gitu ya, mempelajari tadi budaya dan segala macem. Kalau ini pengetahuan buat kita-kita nih, terutama juga buat orang-orang yang biasa bergelut di musik, gitu ya. Tapi kita agak belok-belok sedikit lah, biar seru aja, gitu. Nah, itu sebetulnya apa yang mau di, apa, bahasanya mungkin begini, setelah Kang Budi belajari, setelah Kang Budi katakanlah tahu, mungkin dengan bahasa tidak akademisi, gitu ya. Iya, iya, iya. Apa sih yang mau disampaikan terhadap masyarakat? Satu, mengembalikan kesadaran bahwa kita ini memang pusat peradaban yang berbudaya tinggi. Itu hanya sampai saat ini menurut saya menjadi klaim Indonesia sama budayanya tinggi, budayanya tinggi. Tapi kan fakta, namanya nge-teh. Parasea, korupsi, misalnya berita-nya nge-teh. aneh, gitu. Faktanya sulit ditemukan, artefaknya juga mudah ditentang, aku akademisi itu sendiri, gitu. Nah, kalau tujuannya saya sebetulnya ingin coba, bukan mengingatkan, namun mengingatkan juga orang, tak gurunya. Cuman, Noel bebaturan, yesok gali lagi, ternyata kita ini masih banyak yang perlu kita gali, atau untuk menjadi sebuah kesadaran bahwa kita memang berbudaya tinggi. Dari mulai artefak, dari apapun lah. Sekarang kalau kita lihat peta arkeolog, jaman dulu, kalau kita lihat peta sejarah di dunia, di dunia arkeologi, itu paling kiri, itu ada kebudayaan Mesir atau Mesopotamia, Babylonia, ya tegis Pangolot. Di peta arkeolog sekarang, ini di paling kiri, ini sekarang sudah Gunung Padang. Tapi enggak kata ke publikasi, gitu kan. Ya karena kita tidak pernah menelisik itu, atau arkeologi membatur. Tapi kan kita sangat berhubungan, bahwa tidak ada lagi sebuah kebudayaan lebih tua, dibandingkan Gunung Padang, kan jika gitu, tinggal gali atau kumaneh naon. Pastilah yang Gunung Padang hunggul, dan itu mah hanya bagian kecil. Bagian kecil. Nah, kita kan kadang-kadang suka antipati, terhadap apa yang dimiliki oleh leluhur kita, karena tadi, romantisme, balik daya diikat, kudu aing di pepangsi. Bukan, saya bilang tuh. Spirit, ya. Spirit, ya. Semangatnya, ya. Kalau kakak naik, ingat aja film dalam apa, Indiana Jones, misalnya. Karena kita kenal nyaritakin kalau leluhur, tapi dengan gayanya yang baru. Kudu disajikan dengan gaya baru. Kalau kita nyabung-bubuhunan, emang keren. Ayanu antipati lah, generasi yang baru, apalagi, gitu. Kita naonan, ya. Nah, tapi, kalau tadi naonan sih, apa yang dihasilkan, saya hanya ingin mengingatkan, atau kita semua berpikir kembali untuk bisa kembali lagi kejayaan Indonesia. Kayak iya loh. Di awal, di nulitikwe lah. Ada orang di Jawa Barat, yang ngeriswe, iya, iya. Baturno di Bali, oh, kemah nggak, gitu ya. Dengan karakternya masing-masing. Gitu. Saya pernah-pennah nonton, kalau nggak salah, Pak Kang Budi lagi menjelaskan, nggak tahu dengan para mahasiswa, gitu ya. Sampai ada statement, kalau nggak salah, statementnya begini. Kayak menghilangkan sebuah identitas. Jadi, seperti dibuang, seperti dilenyapkan, ya bahasanya lupa, saya cuman bahasanya adalah, ke Sunda, nanti jadi seperti yang gitu. Saya juga coba pengen tahu itu, seperti apa kan, Bu? Gini, Kang, paling gampang, kalau kita lihat peta geologi, kalau di dalam peta geologi, itu pasti muncul, nanti ada istilah Belanda. The Grote of Sunda London, paparan Sunda yang besar. Atau the Isle of Sunda, kata bahasa Inggrisnya. Atau Sundaland, kata orang. Atau kata kita ini Sunda besar, Sunda kecil. Dan itu kan petanya besar, lain Jawa Barat, kan? Iya, iya betul. Artinya ini adalah peta budaya, bukan peta teritorial negara, bukan begitu. Nah, dari situ kan, kita sudah tidak perlu lagi mengklaim, bahwa memang istilah Sunda itu, memang sudah ada dari dulu, tapi bukan Sunda ini ras. Iya. Yang ngomong Sunda itu, ras sama Belanda, namun yang selebes, nyong Sunda, nyongcek Belanda. Tapi kalau kita lihat, peta budaya, ini besar Sunda itu. Nah, ada apa saja di situ? Ternyata, kaitannya dengan geografi ya, TK, dina geologi, ada sebuah gunung besar, jadi gunung ini akan terjadi, apabila ada sinerginya matahari, dengan inti bumi, gitu. Nanti bumi ini kelebihan energi, lalu dia akan jadi gunung. Kalau manusia kelebihan energi, kan jadi jarawatnya, moon bumi jadi gunung-gunung berapi. Geologi sudah cukup menyatakan, bahwa 70% gunung berapi di dunia, aja di Indonesia. Di Indonesia. Kan itu sudah tidak perlu diklaim lagi, bahwa kita ini mendapatkan sinar matahari, sempurna 12 jam. Di negara lain, mah, minta. Ya, 8 jam, 11 jam. Di kita, setiap hari, jam genep, cam, jam genep, poik, gitu. Dari mulai saya lahir, saya ingat, maka gitu, nah, maka tidak aneh, kalau di kita sering terjadi bencana juga. Tapi kalau kita ngomong tentang, apa yang nantinya menjadi nilai, atau value zaman kapital, yaitu mineral. Mineral itu akan terjadi apabila ada gunung berapi, rekomogen perak, emas, dan lain-lain. Ya, pasti di wilayah orang. Ini yang membuat rangsangan mereka untuk ingin, kadian sama menguasai lah. Tapi bagaimana caranya kita untuk menguasai, itu kan di dalam strategi perangnya mereka cuma tilu. Yang pertama, jauhkan mereka dengan sejarahnya. Hilangkan bukti-bukti artefaknya, sehingga mereka tidak bisa membanggakan lagi leluhurnya. Gitu ya, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dan berikan ideologi yang baru. Nah, itulah yang sudah terjadi di Indonesia. Makanya dari tahun berapa, dicanangkan kembalilah ke jati diri, kembali ke jati diri, kembali ke jati diri, jatuh pemerintah gitu terus. Tapi tidak pernah memberikan petunjuk, hari kembali, kita kan ayat titik nol, ada Bek Azimut, iya, balik ke mana? Ke tahun 45, ke tahun 18-an, atau, kan mana? karena tidak ada yang menelisik, semenjak kapan sih di kita ini berubahnya? Ada ideologi yang masuk itu ya, karena sejarahnya ya, sejarah ianya, tong enwarung pak, gelabun maneng, ngalu wihanti dia, manetik ilmiah, kan gitu, di kita punya. Kan gitu, Indonesia di jajah Belanda 350 tahun, nepi aja nah, sampai sekarang anak saya juga begitu. Tapi kan satu saat, kita pasti akan menemukan orang-orang yang kritis. Contoh ya, Indonesia di jajah Belanda 350 tahun, sampai saat ini, anak saya masih menerima doktrin itu. Pada saat anak saya nanya, Pak, Geningan Belanda itu merdekanya 1585. Kalau Indonesia merdeka 1945, dikurangnya 350 tahun, itu 1595. Masa Belanda baru merdeka 10 tahun, dia udah berani ngejajah ke dia. Indonesia aja 75 tahun, masih papukat dia, baru-baru ngejajah batur. Itu logis sih, Pak. Nah, itu kan muncul dari anak-anak buddha sekarang. Nah, ini kan menjadi sebuah trigger untuk ditelisik lagi. Oh, Pak, ternyata lain Belanda, itu VOC. VOC. Oh, Arief VOC mah perusahaan dagang. Perusahaan dagang, iya. Kalau perusahaan dagang, lalu apa bedanya sekarang, Indonesia dijajah oleh Alphamartit. Eta kan perusahaan dagang. Yang berubah ini apa? Yang berubah adalah ideologinya, yang tadinya kita barter, jadi mengenal kapital. Yang sekarang kita mengenalnya lah, mini-mini mart, dulu makan kita di pasar tradisional. Kalau mini mart, ini ayah bos, Ternyata yang mau main ke mini mart, mana WAG, dagangan aja, dengan standar harga yang begitu. Beda, namun kangkung di mini mart, di kangkung di pasar. Pasti beda harga. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Jadi yang terjajah itu sebetulnya mungkin pola pikirnya. Pola pikir. Jauh sebelum adanya pemerintahan India, Belanda, jauh lah sebelum fisiknya. Tapi kan dinyatakan VOC itu datangnya 191602. Tahun 1902 mana ya, nah kan dia memang Bandung meski. Kan encan limangan kayak lu wengke nih, bro. Dia kayak lu wengke nih. Nah itu orang, Puntan, beberapa kajian-kajian sejarah, kadang-kadang, mereka menghafal ini sejarah, langsung mengajarkan lagi, tapi tidak menelisik ulang, disesuaikan dengan kondisi alam pada saat itu. Contoh, Aing Maoy, di jalan Gatot Subroto misalnya, itu ada sebuah hiburan namanya fame dan lain-lain gitu. Mereka tidak pernah sadar yang mereka omongkan tahun 90-nya, imah si Kang Enai gilain sisi jalan gede, etak siap, cek urang deh. Contoh, Kang Enai itu contoh salah satu bukti artefak yang masih hidup, yang bisa bersaksi, jaman Aing SMA apa gitu. Kang Aya jalan etan pahingan bumi, apa itu? Dengar selatan. BKR belum enggak selatan. Kan itu apa zaman dulu mah? Dukateng lapangan tuh kan? Ya, betul. Perumahan pasir malang dan lain-lain. Seperti saya SMP, sekolah ke SMP 13, saya tidak pernah terbayang, jalan Laswi itu belum ada. Ya, belum ada kan horizon itu. Oh, ini ya orangnya mentah sawah. Nah, untuk membayangkan sejarah itu kan seperti itu. Kondisi alam lah itu lah, right statement. Ya, betul. Jadi, kembali lagi ke hal-hal yang tadi, apalagi apa-apa yang kita sampaikan saat ini, itu belum tentu sebuah kebenaran pada saat kita analogikan kepada kondisi alam yang terjadi saat itu. Jadi ulas statement sejarawan langsung ditalag-ditalag. Kayak lah, eh, gue udah mikir logis. Anak-anak sekarang itu karar itu, kan? Karena mudahnya diakses ya semua data. Semua data. Alah linter, budak Aina. Dan kritis ya. Ya, kita tidak boleh anti lah. Ya, ternyata ada hal yang barulah pencerahan. Nah, harus terhadap bawang deh ya. Ya. Nah, buat disebabkan budayawan antitesis. Ya, karena tadi. Karena tadi seolah-olah saya itu kurang sepakat dengan satu kesepakatan yang harus di-statementkan lewat kurikulum, misalnya. Kurikulum nasional lagi. Ih, sih, ya mah bedawai. Tapi udah logis ya. Gitu ya. Justru harusnya ini kan merangsang para pemikir ini merubah kurikulum tadi. Contoh kecil. Di mana-mana statementnya itu budaya bangsa kita itu tinggi. Tapi di Indonesia itu budayanya adalah budaya tutur. Budaya tutur. Terusnya budaya tutur. Sementara kalau budaya tutur, di dunia akademik itu dianggapnya terilmiah. Dan lain literatur, kan? Oh, iya, 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 bukan literasi. Maka kita akan mengecilkan budaya kita sendiri. Cekurang teh ini tuh budaya tutur atau Anda belum bisa punya akses untuk menemukan budaya tulisnya. Dalamun maniulin katropen museum, ke Leiden misalnya, atau di Oxford. Banyak kok budaya tulis diurang yang mereka ambil gitu ya. Ada di, ya, tak budaya tulis. Maka sudah hilang ngomong bahwa Indonesia budaya tutur. Kan itu tetap tabrakan yang parah ahli. Nah, itu yang disebut jadi antitesis deh. Tapi benar, kan? Benar sih. Ya, apa ini? Benar, mah. Itu. Cerita dong, Kang Budi. Saya pernah dengar cerita sendiri dari Kang Budi ya. Penggalan sih, sebetulnya. Yang pada saat Kang Budi ke Eropa, ya, itu mempelajari masalah budaya-budaya. Ya, ya. Gimana ya? Ya, jadi gini, Kang. Saya kebetulan waktu itu ada kesempatan juga pergi ke beberapa negara Eropa terus untuk memberikan satu presentasi tentang budaya. Tapi yang menariknya, kan? Kenapa saya? Pangges Pugu orang, mbak? Wah, gelarna. Aya, gelarna. Tapi antitesis. Kan no, mbak, tuh. Budayawan atau profesor atau siapapun, lah. Saya nanya juga ke panitia. Yang menariknya, bule itu barisuri, kan? Ya, lamun urang-urang maraneh. Kan yang mereka baca itu bukunya tulisan saya. Semuanya. Ya, iya, kan? Benar, benar, benar. Saya mempenelitian nih. Oh, alhamdulillah ke mana? Ke Belanda? Oke. Pas ke Belanda, di baca lagi data Indonesia berbahasa Belanda. Kudunah berbahasa Sunda, berbahasa Jawa, berbahasa Bali. Ya, ya. Tata-tata urang, gitu. Yang menurut berbahasa Belanda atau Inggris. Ini sudah dialih bahasa, kan? Bukan saya tidak percaya, tapi mungkin saja untuk kepentingan sejarah, sejarah itu dibelokan bisa, woyah? Bisa, bisa. Sangat, sangat. Makanya daripada saya belajar bahasa Belanda, mending bahasa Kawi pelajari. Nah, Pak Maril. Makanya saya lebih percaya omongan-omongan sesepuh-sesepunuh di daerah. Dauk kepentingan, mana-mana ngomong sejarah saya beletuk, nak. Ya. Gitu ya. Katanya, teologi sebut betul karena mereka punya metodologi, cara-cara penyampaiannya. Tidak akan eksplisit, gitu-nya. Langsung, tuh. Kan saya sendiri, sampir, silib, silap, itulah, ya. Contoh kecil, seperti begini, saya bilang, Saat ini, jaman kita akan, tiba-tiba ada sebuah band. Sebutlah namanya Jamrut. tiba-tiba 50 tahun ke depan ada bencana alam. Wah, kaku buru yang orang TKB. Ada lagi kehidupan baru. 100 tahun ke depan. 200 tahun ke depan ada para arkeolog. Hebat. Mengadakan penggalian. Anjir. Ayah Lontario. Jamrut. Wah, Jamrut yang naon, Jin. Ada pelangi. Di bulamat. Oh, Jelma Bang Zulamat, pelangi kayak di rumah. Tidak begitu, kan? Benar, benar, benar. Jadi, kan, apa bedanya sih? Orang Manggi Lontar, buat teringkatnya tercover kaset, jaman banget, apa-apanya, kita tidak tahu. Benar, benar. Benar, benar. Benar gitu, kan? Iya, iya, iya. Saya teringat, kenapa ide itu, orang tua saya ini, Al Barhum, padana setia, sepertikan, nahi tahu, dia ini punya koleksi, banyak patung, ratusan di rumah. Iya, iya, iya. Patung kemaluan laki-laki, kan? Iya, betul-betul. Mengoleksi dan banyak sekali. Sekaliannya sekalian ratusan di rumah saya itu, dari yang kecil, lebih kan usap. Kio, kan? Si bapak, walaupun itu bentuknya seni, tapi satu saat saya penasaran. Pak, nah, si bapak, maksudnya teki-kirannya, era orang-orang memutai tamu, di sini ada kemaluan laki-laki, di mana-mana. Budi, 200-300 tahun keharus, namun ia keurung bumi, kalau tiba-tiba ada bencana alam, nanti kan ada penggalian. Pas penggali, si arkeolog bilang, wah, jelma-bahulah makan jut nage segede-kir. Si kobrol. Tapi, saya ambil nilai positif, dia bawa, oh, memang kehidupannya seperti itu. Siklus ya? Betulnya. Iya. Sekarang aja, tadi Kang Nay bilang, misalnya, cover kaset Hari Rusli ini, sudah sulit ditemukan. Iya. Album Titik Api, dan lain-lain. Pada saat saya menemukan, itu kan ini harta karun. Betul. Kok mau daimu nge sekat tutupan gue? Alam. Iya. Disebutlah fosil. Enggak. Tapi fosil nanti cover kaset. Tapi orang yang 300 tahun ke depan, jangan yang 300, budak ayah nawe nyawa te kaset. Kenyawa kasetnya nawe. Benar, benar. Iya. Tahunya CD. Anak sekarang. Atau apa tuh? Flashdisk atau apa-apa. Kaset WAI itu tadi. Sejadi artefakt. Kealamannya kok. Mungkin sekitar 30 tahun ya. Makanya gitu kan. Makanya, ini yang kadang-kadang, kita-kita ini, tidak pernah sadar, bahwa hidup itu ini, keharap. Gitu ya. Selalu terjadi, dinamis, perubahan. Cuma tinggal kita bijak, untuk melihat ke belakang, untuk melakukan sesuatu, kedepan gitu. Ayah Ogeno melihat ke belakang, terus hirup di tukang. Gitu ya. Ayah Ogeno gitu kan. Ulah tuh, hirup ada keharap. Gitu kan. Itu kan kalau luar negeri, itu apa dong? Ya, kembali. Penasaran saya. Karena di luar itu, saya menemukan banyak-banyak data, yang memang mungkin, agak sulit diakses tempat itu, oleh orang-orang yang tidak mempunyai kodifikasi khusus. Kodifikasi. Ya, contoh, saya datang ke sana kan, membawa sebuah surat pengantar, di Lemur, di Limbangan. Rekan saya sendiri, Budi menemak kakaruhunan way, atur. Mau nyanyi terek ke luar negeri, mau surat begitu patut, dan lain. Faktanya, di museum itu, surat saya yang diterima. Wow. Yang dia itu, dicap. Cap Darudanya, peneliti. Malah kemenang, asuk. Kesebuah ruang, tapi ya. Tapi yang logo ini, masih diakui oleh mereka. Karena ini logo-logo tatanan lama. Geningan cekurang tekaruhunan, diakuk kenecusi itu. Karena dunia mereka, kan masih tatanan lama, kalau ngomongin museum atau sebuah, yang pasti diakui nih. Pada saat ayah logo Garuda, ya tak. Oh, mani-mani NKRI-nya. Oke, teman-teman. Jangan-teman. Iya, gak tuh. Cek si belakang. Tepat salapan. Tepat. Konferensi maca-buner. Oke, anjir mah. Di lantai ini. Saya boleh akses ke sebuah tempat lah, sebuah basement waktu itu, dengan naskah-naskah, kunonya punya kita. Walaupun saya tidak bisa membacanya. Kak Hiji Aksara Najir, ya Aksara Nawang. Kedua, walaupun itu, bahasa, katanya bahasa Sunda, Sundananu ges tengah arti. Misal di batu tulisnya, ayah Hananguni, 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 Hananguni. Kita bahasa Sunda, jangan. Anjir, Aking tengah arti. Namun gitu. Seperti halnya, ayo na, saya, kata saya, seolah-olah ges, jadi bahasa Sunda. Padahal lain. Begitu pula bahasa-bahasa itu kan dinamis. Ya terus ya. Dari mulai, urang teh unyang, anjing biasa, sekarang jadi dianggap kasar, malah diundang-undang. Itu kan berubah. Artinya mungkin ini juga zaman dulunya bahasa biasa. Tapi kan karena berubah, sekarang kita harus mengerti. Pada saat anak kita ngomong, dina bahasa Sunda, ayah halu. ah si bapak mah itu udah halu, woy. Nah, naging halu. Daurang mah halu, tapi para kayak nutup. Ternyata, oh sekarang mah ada makna lain, ada arti lain, ada kata lain. Menjadi bagian dari bahasa Sunda itu sendiri. Anak saya, berbicara dengan teman-temannya berbahasa Sunda. Ngomong, nah uang aing. Eh besok ke rumah aingnya. Dan mereka menganggap itu tidak kasar. Tapi bagi yang generasi kita, mau nama kasar. Dan mereka tidak tahu itu kasar. Betul. Jadi sangat dinamis bahasa sama. Begitu pula, tadi, hasil dari luar negeri tadi, dengan beberapa referensinya, inilah yang menjadi dasar saya, untuk berani untuk bicara. Karena saya sudah lihat faktanya. Banyak saya dikomplen, dina kebudayaan Sunda, Kang Budi, teh saya, kajianah saya, itu iya. Namun Kang Budi ngomong, saya lagi bicara, Kang Budi, saya soh kasar, gari hal. Kasar gimana? Saya bilang, ini masa lagi seminar gini, suka ngomong aing, ceritain. Punten sekali lagi, saya lihat di batu tulis, di mana wajah, di nanaskah, emang ayah menulis abdi, eh wajah aing, ngomong naga raja, deh cukup, nah wajah ngomong kasar ke si raja. Karena mungkin zaman itu, aing, kata abdi itu belum ada mungkin. Saat itu ya, kadyena jadi ayah, atau mungkin zaman Mataram kan terjadi, pemisahan strata ya, kaya kaum cacah ya, bahasanya jadi berubah. Kata orang Sunda Mas, Sunda Priangan, jenik ima, gitu. Kadang-kadang kita menganggapnya lemas, dianggap kasar, sebagian kelompok Sunda kan nih, padahal gitunya. Sarwa. Jadi menurut saya, bahasa itu dinamis, itu yang saya temukan dari beberapa, naskah-naskah dari luar negeri, ataupun dalam negeri, untuk kita berpikir bijak, melihat statement-statement yang sudah disampaikan, menjadi kesepakatan sejarah atau kurikulum lah. Jadi orang lebih bijak, oh mungkin, ya teh gitu. Oh, saya juga tidak memaksakan yang ini. Benar, tidak, tapi ada sudut pandang lain. kangen. Oh, gampangnya gitu ya? Iya. Tadi Kang Budi yang di awal, di sesi kedua ini, kita sempat berbicara bahwa, ada sebuah bukti relief di Borobudur, yang lagi dipelajari oleh, ya, Kang Purwa, CII, dan seterusnya gitu ya. Nah, pada saat, waktu Kang Budi pergi ke, Eropa tadi, berkaitan dengan musik itu ada nggak? Ya, pasti banyak. Banyak. Kalau, sekarang kita baru meneliti, mungkin orang lain dari dulu. Ada teman saya, namanya Kang Kimung, Kang Kimung ini, 11 tahun penelitian karinding, musik karinding. Dia dari, apa, mulai ujung Sumatera, sampai mana, alat itu ada, tapi berbeda-beda nama, ya, Sunda sendiri punya karinding. Tapi pada saat Kang Kimung punya kesempatan, ke luar negeri, ke Portugis, ke mana gitu, sampai nggak sih di sana. Sangat kagetnya Kang Kimung, pada saat dia ke Belanda, ada sekian ratus karinding, sudah dengan kajiannya. Wow, berarti dikaji ke Batu Lila. Cuman kita tidak tahu kan, masalahnya itu aja. Jadi, kalau tadi ngobrol tentang kaitannya dengan musik, saya jawab aja, pasti banyak. Walaupun dalam bentuk, naonnya kiasan. Kiasan, bentuk kiasan, penyampaiannya yang tidak eksplisit, langsung dipengkolkan. Padahal, kernyaritakan tentang sebuah alat musik. Seperti halnya, kita ngomong ke orang tua kita, Pak Riga Melantinaun, panjang, ngedongengtenya. Tung-tungnya mengadongengtenya tentang semesta, ngomongtenya tentang ketuhanan, atau apapun lah. Jadi, ternyata luas, walaupun bentuk komunikasinya cuma dari sebuah alat itu, gitu, Kang. Oke, ini yang menarik yang ngobrol sama Kang Budi. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Dan masih banyak, yang mesti kita obrolin. Tapi, sebelumnya, saya pengen, ada, apa, bahasanya, jangan, ini adalah, closing statement, bukan closing, tapi, gini Kang Bud, pesan apa yang disampaikan, buat, adik kita, anak kita, khususnya di bidang musik. Ya. Kalau, menurut saya, busikan lebih, lebih spesifik, ya. Yang ke satu, untuk melakukan tadi, kita harus memang adanya, apa ya, pengetahuan satu ya. Kalau teknis, saya percaya, adik-adik siapapun lah, kita tidak pernah kalah, dengan siapapun orang di dunia ini. Kekalahan kita cuma satu, hanya percaya diri. Makanya, ada, yang disebutkan Kang, Nanya, ada dua nih, buat teman-teman. Apapun yang akan kita lakukan, kita ini selalu berdasarkan sebuah pengalaman. Sementara, pada saat kita memahami tentang pengalaman, itu asal katanya itu dari alam. Jadi kita ini tidak boleh jauh dengan alam. Kalau kita sudah kenal dengan alam, maka kita akan mempunyai pengalaman. Untuk apa? Untuk kita mengalami. Setelah kita mengalami, baru kita bisa mengalamkan. Tuhan, gitunya. Jadi, orang wawuh lah, ges wawuh di igelan, ges di igelan ngigel, ges ngigel, ngigel ken lah, cek sunda, nama. Nama kadari itu, kalau menarik kepada sebuah, apa ya, pengetahuan tentang religi, tadi ya, ada sebuah statement, sing sahasahan wawuh kadirina, pasti wawuh kagustina. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu akan mengenal Tuhannya. Kalau Anda sudah mengenal dirinya, maka akan ada kepercayaan diri. Kalau kita sudah percaya kepada diri kita, pasti kita tahu jati diri kita. Kalau kita sudah tahu jati diri kita, maka kita akan punya harga diri. Kalau kita sudah punya harga diri, tidak mungkin kita akan menjual diri kita. Eh, Pak, asik. Keren banget, keren banget. Yang sudah pasti, ujung-ujung nama, ayam meren. Ayam, itu maksudnya ayam. Ayam meren.